Halo Halo Zadbeta, apa kabar? Semoga Zadbeta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Zadbeta saat ini saya sedang berada di tepi jalan Pangeran di Ponegoro, itu Zadbeta. Disini ada aroma wangi buah durian, Zadbeta. Dan di belakang saya ini ada Ibu Siti Rodiah yang sedang menjual durian. Kita akan lihat ya, ada durian apa aja, dan nanti kita akan bersama beli. Terima kasih, Zadbeta. And kemana-mana. Aroma wanginya. Let's go! Terima kasih telah menonton! Jualan durian, jalan apa? Jalan. Jalan. Jalan atau emang? Oh, musiman. Berarti setiap musim sampai jualan ini ya? Jalan. Jalan durian ya, Bu. Ya. Sudah berapa tahun, Bu? Sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun? Itu di sini terus apa ada? Sudah. Sudah di sini, baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Bu, ini yang semen jual ini durian mana? Mayang Jepara. Oh, Mayang Jepara ya. Oh. Ini setiap jualan durian ini berapa, Bu? Ya, kisaran 50 sampai 111. Oh, 50 sampai 102 ya, Bu. Harganya kisaran berapa, Bu? Ya, mulai dari 50 sampai 150. Yang paling dimenati apa, Bu? Ini durian apa yang dimenati? Petruk. Oh, durian Petruk. Kenapa kok dimenati durian Petruk? Karena enak. Enaknya gimana maksudnya? Manis, manis, pahit, kecil. Sedikitnya kecil-kecil. Oh, kecil-kecil ya. Sehari bisa menjual kisaran berapa, Bu? Ya, selitar 30-50. Tergantung. Jualan setiap hari ya, Bu? Jam berapa sampai jam berapa? Sampai sekitar. Oh. Kalau dulu ibunya jualan apa, Bu? Kalau pas musim durian jualan apa? Buah. Oh, buah ya? Buah. Di mana? Di Mayang. Oh, di Mayang. Kenapa ini jualan durian nggak di Mayang juga? Kenapa? Karena temannya nggak ada. Oh, temannya nggak ada ya? Kalau ada yang pesen bisa, Bu? Kalau ada yang pesen bisa? Hubungin ke mana nomornya? Nomor 082-323-030-645. Masih, benar-benar berjualan lintukan saya bersama Ibu Isi Pirodya yang berjualan di hujung sini, sahabat. Beliau sudah berjualan sekitar 30 tahun berjualan buahannya. Tapi ini juga sudah 5 tahun, sahabat. Sudah 5 tahun ya. Dan ini beliau sebenarnya dulu itu jualannya jualan aneka buah di Pasar Mayang. Tapi setiap musim durian ini dia beralih untuk berjualan durian karena memang lebih. Ini ya, peminatnya lebih banyak. Sehingga otomatis keuntungannya juga lebih banyak, sahabat-sahabat. Semoga liputan saya ini bermanfaat dan bisa berinspirasi maupun rapi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di subscribe, like, dan komen. Dan selalu nantikan saya di video-video saya selanjutnya karena kami betakan selalu membeli informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspirasi bagi sahabat semua. Sampai jumpa.